ini sapi Bali ini stres atau sapi yang lain juga itu biasanya akan terjadi penurunan berat badan teman-teman bisa bahkan bisa sampai 30% Halo teman-teman Radar Pertanian kembali lagi di channel Radar Pertanian dan Pertanian untuk masa depan kesempatan kali ini kita akan coba melihat sapi kembali teman-teman banyak juga sapinya dan super-super ya teman-teman kali ini kita akan coba berbagi cerita dan informasi kaitannya dengan cara merawat atau cara memelihara sapi Bali teman-teman ini sudah ada di depan kita sapi balinya teman-teman lumayan besar ya teman-teman sapi balinya ini sapi yang digunakan sebagai bibit teman-teman atau sapi untuk diambil spermanya untuk nanti dibuat mani beku dan didistribusikan ini teman-teman sapi Bali untuk cara memeliharanya tidak sulit sebenarnya teman-teman sama halnya dengan sapi-sapi yang lain atau bahkan relatif lebih mudah karena sapi Bali ini memiliki daya adaptasi yang tinggi teman-teman Nah gimana cara merawatnya yang pertama tuh bisa kita mulai dari kedatangan sapi awal teman-teman untuk sapi baru itu biasanya kita berikan tempat khusus atau kandang karantina kemudian nanti kita berikan obat cacing vitamin kemudian biasanya kalau baru datang itu kita kasih gula ya teman-teman supaya sapinya itu bisa tidak terlalu banyak kehilangan energi karena ketika pengiriman baik itu melalui darat dengan mobil ataupun jalur laut dengan kapal itu biasanya membuat sapi stres teman-teman Nah salah satu pemberian gula ini berfungsi untuk menurunkan stres tersebut karena biasanya teman-teman kalau nanti sapi Bali ini stres atau sapi yang lain juga itu biasanya akan terjadi penurunan berat badan teman-teman bisa bahkan bisa sampai 30% ya teman-teman Nah luar biasa drastis oleh karena itu biasanya diberikan gula untuk mengurangi tingkat stres tersebut kemudian setelah sapi datang teman-teman itu biasanya diberikan pakan yang umumnya pertama hijauan full kemudian nanti bisa diberikan dengan perbandingan 70-30 70 untuk hijauan dan 30 untuk konsentrat kemudian bisa 50-50 50 hijauan dan 50 konsentrat dan nanti bisa 70 konsentrat menjadi 70-30 hijauannya teman-teman bisa dibalik pemberian hijauannya menjadi lebih sedikit karena nanti ketika hijauannya banyak itu juga akan sangat merepotkan kita ya teman-teman karena harus ngarit terus gitu teman-teman artinya kita bisa tetap eksis judulnya peternakan dengan tidak meninggalkan tugas-tugas kita ataupun kerjaan utama kita yaitu dengan beternak tanpa ngarit teman-teman selain itu perawatannya juga bisa dimandikan teman-teman setiap pagi kalau untuk kontes terutama teman-teman itu bisa dijaga kebersihan kandang itu setiap hari kita bersihkan kandangnya dan itu kita kasih matres teman-teman supaya bisa menahan berat badannya teman-teman kadang itu akan terjadi masalah ketika lantainya itu terlalu keras ya teman-teman karena berat badannya ini cukup besar ini kisaran 700 sampai dengan 800 kilo teman-teman ini ada masih ada barcode ID nya nah ini sapi yang digunakan sebagai pipit unggul teman-teman ini pakannya sudah makan ada konsentratnya juga di bawah dan hijauan ini sapi ini air minumnya juga tersedia adli bitum oke terima kasih semoga bermanfaat video kali ini terima kasih jangan lupa subscribe like and comment sehingga channel Radar Kelanian bisa terus berkarya dan memberikan manfaat untuk semuanya terima kasih